Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Teman-teman semua Hari ini Timun Batara F1 Panah Merah Usia 38 hari setelah tanam Seperti ini Perkembangannya untuk Timun Batara F1 38 HST Nah Masih seperti kemarin Admin hari ini juga Masih melakukan perawatan tanaman timun Kita Usahakan supaya timun-timun ini Besar maksimal Tidak bengkok atau tidak Gede ke kepala itu Nah kita juga terus Melakukan perawatan Untuk timun atau Sulur-sulur timun yang kira-kira mengganggu Jalan kita rapikan Atau yang seperti ini teman-teman ya Kasian dia ya Mentok ke Belanjaran Kita rapikan ya teman-teman Supaya Perkembangannya Semakin bagus teman-teman Nah Mungkin Seperti ini juga Perlu kita Rapikan teman-teman ya Supaya Tidak Tidak bengkok ya Timunnya nanti Karena pasar itu menginginkan Timun yang lurus Kecil dan muda Ya teman-teman Kalau timun bengkok itu Pasar itu Tidak ini ya Harganya kurang ya Kalau untuk Timun yang bengkok Makanya bagaimana caranya Sekarang kita usahakan Supaya Timun kita tidak bengkok Atau tidak besar ke kepala Seperti ini ya teman-teman Ini walaupun kita biarkan Teman-teman ya Ini tidak akan maksimal ya Untuk kebawahnya Dia Kecil nanti ya Ini kepalanya yang akan Lebih besar Untuk Yang seperti ini ya Kalau untuk punya admin Si admin ambil saja ya teman-teman Ini admin petik Walaupun belum besar Karena Kalau pun kita biarkan Ini Tidak akan maksimal Teman-teman Nah Penyebab dari timun yang seperti ini Ini Kekurangan kalium Teman-teman ya Karena Tidak sama dengan seperti ini ya teman-teman Atau seperti yang ini Inilah perlunya Kalium pada Tanaman buah ya Termasuk buah timun Kalau kalium kurang Cukup Buah tidak akan Maksimal teman-teman ya Dan Untuk hari ini ya Untuk tips tidak bengkok ini Admin akan Bongkar panjang lebar ya teman-teman Bagaimana caranya Supaya timunnya lurus ya Seperti Timun ini ya Ini insya Allah nanti akan lurus ya teman-teman Tidak seperti yang ini Tidak seperti yang dipegang ini ya teman-teman Nah Untuk yang lurus Sudah Kita bisa Perhatikan ya Dari kecil aja sudah Kelihatan Kalau emang mau lurus Nah teman-teman semua Jangan Di skip ya Karena ini tips dari Pakar timun Ya Supaya tidak bengkok ya Supaya tidak besar ke kepala Seperti boneka Seperti boneka ya teman-teman Nah seperti ini Kalau yang mau lurus Dia dari kecil aja Sudah kelihatan ya teman-teman Nah Seperti ini ya Lurus dia ya Tidak sama yang admin pegang ini Oke teman-teman Seperti ini Perkembangan timun batara F1 Panah Merah Maman ADJ Channel ya teman-teman Sekarang daunnya Alhamdulillah Subur Rimbun ya teman-teman Dan kita tinggal nunggu panen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ADJ Channel Tepos Terima kasih Masih terus menyaksikan Maman ADJ Channel Teman-teman semua Hari ini admin akan Berbagi tips Kepada teman-teman semua Khususnya petani timun ya Ada masukan Untuk petani timun Kalau mau menanam Timun batara F1 Panah Merah Ya teman-teman Nah Kelebihan dari Timun batara F1 Panah Merah ini Kalau untuk Buahnya Buahnya relatif Hijau ya teman-teman Tidak terlalu putih Dan ini Masih Laku di pasaran ya Masih bagus Ini permintaannya Karena Bentuk buahnya Tidak terlalu Putih ya Masih masuk ke hijau Ya teman-teman Nah untuk selanjutnya Ada tips Dari Petani timun Ya teman-teman Yang sudah Menanam timun batara Termasuk Admin sendiri ya Admin Pengalaman Menanam timun batara ini Juga Direkomendasikan Oleh Teman Masih Warga Desa Badang Cermin Yaitu Kalau di Youtube itu Pemilik akun Dari sahabat Tani PC Nah sebelum Menanam ini Admin sudah Diwejang Sama dia Untuk Ada Tips-tips Menanam Timun batara Dan hari ini Admin akan Share ke teman-teman Semua Tipsnya Seperti apa ya Teman-teman Nah untuk Pesan dari Sahabat Tani PC Ya Itu Kalau menanam timun batara Katanya Pupuknya harus kuat Ya Ini ya Kalau menanam timun batara Pupuknya harus kuat Maksudnya Ketika Timunnya itu sebesar ini ya Itu harus kuat Pupuk kalium Nah Jadi Ada dua ya Dalam timun batara ini Kelebihannya Satu Tadi itu Warna hijau Tidak terlalu putih ya Lalu Timun ini lebat Ya Benar sekali lebat Dan admin sudah rasakan Memang benar ya Timun batara F1 Panah merah ini Super lebat Nah Ada Dari kelebihan itu ya Ada kelemahan Ya Kelemahannya Yaitu Timun ini Kalau kurang pupuk Cenderung bengkok Ya Teman-teman Jadi Untuk Petani timun Yang mau Menanam timun Batara Ya Karena timun ini Lebat Berarti nutrisinya Harus cukup Ya Pupuknya harus kuat Baik itu Pupuk organik Ataupun Pupuk kimia Ya teman-teman Nah itu ya Itu tips dari Sahabat Tani PC Kalau teman-teman Mau Menanam Timun Batara Nah Kalau untuk kelebihan Yang lainnya Yaitu Rasanya Timun ini Manis ya Tidak pahit Ya Kalau untuk Rasa Dan Kelebihannya itu Di antaranya Yang sudah admin Rasakan Yang pertama itu Timun ini Super lebat Ya Kalau untuk Rasanya admin Belum cicip Tapi Sekarang admin Akan Coba cicip Ya Untuk membuktikan Apakah ini Pahit atau tidak Benar ya teman-teman Admin sudah Coba Rasanya Tidak pahit Ya Dan ini Kepalanya Admin akan Coba kembali Apakah pahit Atau tidak Ini Timun organik Jadi Kita tidak takut Dengan racun Kita Langsung coba Ini Kepalanya Pahit Atau tidak Ya teman-teman Ternyata Benar teman-teman Untuk Kepalanya Tidak pahit Ya Nah Itulah Keunggulannya Timun batara Bentuknya Tidak terlalu Putih Dan Super lebat Ya Juga Tidak pahit Oke teman-teman Kenapa Yang ini admin Petik Ini Harus Dipetik Ya teman-teman Karena Ini Akan Bengkok Ya teman-teman Yang ini Sebaiknya kita petik Aja teman-teman Karena Kalaupun besar Ini akan Bengkok Sudah kelihatan Ciri-cirinya Teman-teman Ini Epek Kurang Kalium Ya teman-teman Tapi ada alasan Lain teman-teman Selain Ini Ini karena Walaupun Ditunggu Tetap akan Bengkok Admin Juga akan Menepis Mitos Yang Katanya Gitu ya Kalau Keduluan sama Yang maling Katanya Timunnya akan Pahit Nah Makanya Admin Petik duluan nih Sebelum ada yang maling Kalau misalkan Kita udah petik Satu dua Buah sih Gak apa-apa ya Kalau Sebelum kita Yang Punyanya Ini Metik Udah dipetik Sama orang duluan Itu katanya Bakal pahit Tapi terlepas Dari itu Benar atau Tidaknya sih Admin tidak tahu Juga ya Tapi katanya Begitu ya Kalau misalnya Keduluan sama Yang maling Timunnya bakal pahit Makanya Admin Petik ini Selain karena Ini Bengkok Juga Admin gak mau Tanaman timunnya Pahit Sekarang Admin Akan berbagi Ke teman-teman semua Membantu Bagaimana Caranya Supaya Kita sukses Menanam timun batara Ya teman-teman Nah Pada video kali ini Admin akan Share ke teman-teman semua Kalau teman-teman Petani Kimia Atau semi-kimia Semi-kimia sih Semi-organik maksudnya ya Kalau teman-teman Pengguna kimia Atau semi-organik Teman-teman Kekuatin Ke bawahnya itu Pupuk NPK grower Atau NPK booster Dan MKP Ya teman-teman Untuk kocor Atau NPK 16 Juga gak apa-apa Nah Kalau untuk spraynya KNO putih Mix MKP Terus rolling dengan Kalsium Plus fungisida Nah itu untuk petani Yang Kimia Atau semi-organik Nah Kalau untuk petani organik Ini ya Bionuklir KNO putih Dengan Bionuklir MKP Teman-teman Kocor ke bawah Ya Satu Gelas Aqua Ya teman-teman Nah segini Masing-masing Satu gelas Aqua Teman-teman Masukkan ke Ember 10 liter Ya Tentunya Ditambah air 10 liter Lalu teman-teman Kocorkan per pohonnya Atau per lubang tanamnya Satu gelas Itu untuk Petani organik Ya Nah Kalau untuk spraynya Teman-teman Ya Itu Skor organik PSB Dan eco-enzyme Ya teman-teman Itu Dispray Masing-masing 100 ml Ya Jadi nantinya 300 ml Per 15 liter Air Itu untuk spray Dan Di rolling Ketiga Hari berikutnya Itu dispray Dengan Kalsium Ya Baik itu Dari cengkang telur Atau kalsium Yang lainnya Itu untuk spraynya Teman-teman Ya Supaya Timunnya nanti Lurus Ya teman-teman Seperti gambar ini Nah Selain itu juga Perlu teman-teman Rutin air Ya Tiap sore Seperti jam segini Ya Tiap sore Sekitar jam 4 Jam 5 Diisi airnya Ya teman-teman Dan Kalau siang Di stop Ya Kalau bisa Mas sore Sampai jam 7 malam Udah Dari jam 7 Ke sana Udah dibiarin Jangan dikasih air lagi Nanti diulang Besoknya Besok sorenya lagi Begitu ya Jam 4 Jam 5 Diisi lagi Air Irigasinya Nah untuk selanjutnya Teman-teman juga Perlu rawat Bagian Pucuk-pucuk Atau Pentil-pentil Yang kira-kira Terganggu Baik itu Oleh tali Atau Oleh yang lainnya Ya teman-teman Oke teman-teman Seperti itu Tips dari Semoga Petani timun Sukses ya Mendapatkan Timun yang bagus Yang lurus Dan juga Tentu Hasil yang melimpah Nah Untuk harga Untuk saat ini Bulan November ini Alhamdulillah Harga masih bagus ya Untuk area Lampung Untuk di pasar Bandar Lampung itu Ecer 6.000 Per kilo Itu untuk Ecer ya teman-teman Kalau dari petani Biasanya 3.000 3.000 Lebih lah Nah ini Termasuk bagus lah Untuk Harga timun Oke teman-teman Terima kasih Semoga Petani makin sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih